Selamat datang di Kebun Revita Selamat datang di Kebun Revita Masih bersama Redi Nurhadi Ini adalah Singonium Pink Spot Hari ini kita akan Budi daya Singonium ini Karena sudah ada Di sini ada dua Sudah ada Calon anakan yang siap kita potong Jadi jenis Singonium ini Salah satu jenis Singonium Yang merambat juga Terus kemudian Bercak-bercak warna pink ini Jadi pembeda dengan Jenis yang lain Jadi warna dasar daunnya warna pink Kemudian dia punya ini Punya apa namanya Spot-spot warna pink tua Nah seperti ini Merata di setiap daunnya ya teman-teman Nah kelihatan ya Nah seperti itu Ini Terus dia lebih dominan di daun muda ya teman-teman ya Jadi untuk warna daun muda Biasanya warna pink seperti ini Lebih tampak dan lebih kelihatan Kemudian dia akan berubah Menjadi lebih Apa ya Warnanya lebih hijau Jadi pinknya agak sedikit mengudar Nah seperti ini Melah jadi lebih hijau ya Jadi Dia dominan warna Daun yang sangat cantik itu Di warna daun yang masih muda Seperti ini Ini daun yang paling muda Yang ini Warnanya sudah Sudah ada bercak-bercaknya Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini Salah satu ciri dari Singonium pink spot Warnanya pink Kemudian dia punya spot Warna pink tua Seperti ini Cantik sekali Ini Juga tanaman yang gampang kita perbanyak Dan gampang kita Budidayakan Nah ini nanti kita akan potong Sebelah sini Yang ini sudah Sudah agak panjang ya teman-teman ya Nah ini Sudah ada kelihatan akar anginnya Nanti kita akan potong Di sebelah sini Untuk kita Perbanyak Untuk kita jadikan Calon-calon Anakan baru Nah ini Ini termasuk Jenis singonium yang Relatif agak cepat Pertumbuhannya Dulu saya beli Masih 2 daun 3 daun kecil Sekarang sudah Siap jadi indukan Sudah subur sekali Ini sengaja saya Groundkan Saya tanam di tanah Supaya untuk Mempercepat Pertumbuhan Singonium ini Ya sebenarnya Ditanam di pot Juga bisa Tapi Lebih Lebih cepatnya Apabila Dia ditanam Di dalam Media yang Lebih luas Oke Kalau Alat-alat yang kita Perlukan Yang pertama Kita perlu ini Nah ini Kita perlu pisau Pisau ondalan Ini sudah kita Sterilkan dengan Menggunakan Desinfektan Atau menggunakan Apa namanya Alkohol Juga bisa Sepenting kita Bersihkan dulu Kemudian kita Sterilisasi Dengan menggunakan Hand sanitizer Juga bisa Alkohol juga bisa Terus kemudian Kita perlu Ini Masya Allah Nah ini Kita perlu Fungisida Sebagai Alat untuk kita Nanti Menutup luka Yang kita Potong dari Singonium Nanti Oke Langkah pertama Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Pakai tangan kiri Teman-teman ya Bismillah Gak apa-apa Yuk Kita potong Segera Bismillah Kita jadikan Indukan Ini Beranak Pinak Nah Sudah terpotong Jadi tetap Kita sisakan Sisakan Bagian Batang bawahnya Agar nanti Dia Terubus kembali Dia Tumbuh Anakan Baru lagi Kemudian Kita akan Tutup luka Yang ada Disini Dengan menggunakan Fungisida Sudah tertutup Tujuannya Untuk Menghambat Pertumbuhan jamur Saat nanti Kita menyiram Saat nanti Tanaman itu Terbuka Otomatis Akan memudahkan Jamur-jamur Menyerang tanaman itu Nah kita Antisipasi Dengan menggunakan Fungisida Merknya Bebas Ada antrakol Ada lain-lain Terserah Teman-teman ya Oke Langsung Kita akan Berbanyak Tanaman ini Sudah Sudah Nancep Akarnya ya Oke teman-teman Semuanya Kita langsung Tanam saja Tadi Singonium Pinkspot Yang sudah kita potong Ini kita potong Jadi dua Kita potong Jadi dua Bagian Tanaman Singonium Pinkspot Terus Kemudian yang akan Kita siapkan Yaitu kita Perlu media Ini adalah Campuran antara Sekam Fermentasi Dengan Daun bambu Mus daun bambu Kita campurkan Dengan perbandingan Satu banding satu Ya Kemudian kita juga Perlu Pot Ini saya gunakan Pot ukuran 10 Karena tanamannya Masih kecil Jadi Cocok sekali Untuk ukuran pot Yang seperti itu Oke Langsung saja Kita tanam Teman-teman Bismillah Ya Kita masukkan Medianya Setengah dulu Jadi jangan langsung Kita penuhi Kita isi Setengahnya dulu Kemudian Kita masukkan Tanaman Yang sudah Kita potong Tadi Kedalam Potnya Kemudian kita isi Sampai penuh Nah cukup seperti ini Usahakan bagian tanamannya Tidak terbenam semuanya Jadi bagian yang Nanti tempat tumbuhnya Daun baru Atau tenas baru Itu Usahakan terlihat dari Luar Dan terkena Angin Biar nanti Cepat untuk dia Menumbuhkan Tonas-tonas baru Seperti ini Nah seperti ini Sangat gampang Dan sangat mudah Sekali ya Teman-teman ya Terus Sudah dapat Dua Singonium Pink spot Oke Terus Kemudian langkah selanjutnya Adalah kita akan Menyeram tanaman ini Dengan menggunakan air Selanjutnya kita nanti Akan tempatkan Di tempat yang Ternalungi dari Cahaya matahari Langsung Untuk adaptasi tanaman ini Supaya dia Nanti Adaptasinya Cepat Dan bisa Jadi Anakan baru Siap untuk kita jual Ataupun untuk Indukan lagi Oke Sudah kita siapkan Air disini Kita akan siram Tanaman Yang baru kita Tanam tadi Nah Usahakan Airnya Sudah menetes Kebawah Seperti ini ya Jadi tandanya Dia sudah tersiram Seluruh bagian Dari atas Sampai bawah Seperti ini Jadi menetes Dari lubang-lubang Yang ada Di dalam pot Dan pastikan juga Lubang-lubang Yang ada Di dalam pot Itu Terbuka Karena ada Beberapa Merek jenis tertentu Yang Dia masih rapat Dan belum Lubangnya itu Tidak sempurna Jadi Masih ada Bagian plastik Yang masih menutupi Lubangnya Nah itu kita perlu Untuk Memberikan Ataupun membuka Lubangnya Tadi Dengan menggunakan Pencil Eh maaf Menggunakan pisau Atau menggunakan Gunting Nah seperti ini Kita siram Pastikan Sudah Menetes Seperti ini ya Teman-teman ya Nah Sudah Selesai Proses kita Menanam Ataupun Budidaya Singonium Pink Spot Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih